Halo guys, balik lagi bersama Mimin Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Dong Hua berjudul Ling Wu Dalu atau Ling Wu Kontinen part ke-13 ya Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys Di akhir episode yang lalu, Chen Tian harus melewati hadangan dari Jian Ling di babak semi-final kompetisi antar keluarga Karena mereka berdua merupakan pendekar pedang, jadi Jian Ling meminta Chen Tian untuk bertarung secara adil menggunakan pedang mereka Episode kali ini pun dimulai dengan Jian Ling yang memulai serangan pedang kepada Chen Tian Akan tetapi serangan pedang tersebut berhasil dengan mudah ditahan dan bahkan hancur oleh tebasan dari King Chen Tian Karena terlalu easy, maka Chen Tian meminta Jian Ling untuk memperkuat serangan yang akan digunakan selanjutnya Benar saja Jian Ling tanpa ragu langsung berniat melakukan serangan pedang terkuat yang dia miliki yaitu teknik satu pedang menerangi langit Sementara itu, Chen Tian langsung mengeluarkan bagian ketiga dari 13 teknik pedang yang dia pelajari Bagian ketiga ini dirasa sudah cukup untuk melawan serangan teknik satu pedang menerangi langit dari Jian Ling Dan yap, benar saja Jian Ling langsung terlempar tidak berdaya terkena teknik pedang yang dikeluarkan oleh King Chen Tian Alih-alih merasa kesal, Jian Ling tampak tersenyum karena dia mengakui kekalahan Serta sadar saat ini kemampuan pedang Chen Tian jauh lebih kuat ketimbang miliknya Dengan cepat Jian Ling juga mengangkat tangan dari Chen Tian guna memastikan kalau Chen Tian adalah pemenang dalam pertandingan kali ini Jian Ling dan Chen Tian juga saling memberikan penghormatan sebelum mereka keluar dari dalam arena Nah yang begini baru rival sehat ya guys ya Sementara itu, tanpa berlama-lama Bai Li Feng Su langsung masuk ke dalam arena untuk memberikan penawaran kepada King Chen Tian Penawaran yang dimaksud adalah Bai Li Feng Su meminta King Chen Tian untuk menjadi murid dari kota kerajaan Diketahui banyak sekali benefit yang ditawarkan jika Chen Tian mau menjadi murid di kota kerajaan Mulai dari bimbingan guru ternama sampai bisa bertemu dengan Bai Li Feng Su setiap harinya Meskipun banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh King Chen Tian Tapi dia sama sekali tidak tertarik menjadi murid di kota kerajaan King Chen Tian menolak mentah-mentah tawaran yang diberikan oleh Bai Li Feng Su Serta menganggap kalau Bai Li Feng Su tidak lebih cantik dibandingkan Luo Xi Sontak ucapan King Chen Tian ini membuat Bai Li Feng Su sangat marah dan kesal Akan tetapi Chen Tian mencoba untuk bersikap tenang dengan tidak membuat Bai Li Feng Su malu di depan umum seperti ini Karena sudah mendapatkan penolakan mentah-mentah Pada akhirnya Bai Li Feng Su akan menganggap Chen Tian sebagai musuh ketimbang menjadi seorang teman Mereka berdua juga akan segera melakukan perbakuhan taman untuk menentukan siapakah yang menjadi jenius terbaik tahun ini Maka penatua wasit langsung memberikan abah-abah bahwa perbakuhan taman akan segera dimulai Tanpa keraguan Bai Li Feng Su langsung ngegas duluan dengan mengeluarkan teknik aura jahat dari keluarga Bai Li Teknik aura jahat ini terbilang cukup kuat karena sampai membuat Luo Xi khawatir akan kondisi dari King Chen Tian Sementara itu, King Chen Tian masih terdiam hanya melihat teknik martial spirit spesial dari Bai Li Feng Su Diamnya Bang MC sontak membuat Bai Li Feng Su bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Chen Tian Dengan kocak, King menjawab kalau dia merasa heran kenapa seorang wanita cantik bisa mempelajari teknik yang begitu jelek seperti ini Sontak ucapan ini pun membuat Bai Li Feng Su naik pitam dan langsung melakukan serangan kepada Chen Tian Akan tetapi serangan dari Bai Li Feng Su berhasil ditahan dengan mudah karena Bang MC menggunakan pertahanan dari Armor Wu Hun Keberhasilan Chen Tian menahan serangan membuat Bai Li Feng Su cukup kaget Dia tidak menyangka kalau Chen Tian tidak terpengaruh sama sekali dengan teknik aura jahat dari martial spirit keluarga Bai Li Setelah beberapa serangan, Chen Tian pada akhirnya paham kalau dia tidak bisa mengalahkan Bai Li Feng Su jika hanya menggunakan teknik biasa Jadi untuk kali ini Bang MC akan bertaruh dengan menggunakan gaya keempat dari 13 teknik pedang Penggunaan dari teknik 13 gaya pedang sempat membuat Bai Li Feng Su sejenak terdiam karena pedang yang digunakan oleh Chen Tian bukanlah pedang sembarangan Beruntung disini dia cepat tersadar dan mengeluarkan martial spirit guna melawan serangan teknik pedang dari King Chen Tian Meskipun sudah mengeluarkan martial spirit, tampaknya serangan Bai Li Feng Su tidak akan berjalan mulus karena King Chen Tian berhasil membuat fenomena langit dengan teknik 13 gaya pedang yang dia miliki Momen ini pun disadari oleh Patriark Bai Li yang menganggap kalau Chen Tian menggunakan teknik langit dalam pertarungan kali ini Dia juga cukup kaget karena Chen Tian yang hanya seorang bocah tapi kok bisa menggerakkan kekuatan langit dan bumi Dan yap pada akhirnya gaya keempat dari teknik 13 pedang berhasil membuat Bai Li Feng Su tidak berdaya Keberhasilan Chen Tian ini langsung membuat tangannya bergetar karena gaya keempat dari teknik 13 pedang baru pertama kali Bang MC gunakan Sementara itu Bai Li Feng Su belum terima kalau dia dikalahkan begitu saja oleh King Chen Tian Dia pun masih mencoba untuk memaksakan diri guna bisa memberikan perlawanan Akan tetapi Patriark Bai Li langsung berteriak meminta Bai Li Feng Su untuk mundur dan mengakui kekalahan Patriark Bai Li sadar kalau Bai Li Feng Su tidak akan bisa mengalahkan Chen Tian dengan kemampuannya sekarang Karena sudah mendapat perintah langsung dari Patriark Bai Li Mau tidak mau Bai Li Feng Su akhirnya mengakui kekalahan Dia pun masih terlihat menyimpan dendam kepada King Chen Tian dan akan membalas kekalahan hari ini di lain waktu Karena pertandingan sudah berakhir maka Penatua Wasit langsung masuk ke dalam arena guna menyampaikan kalau Chen Tian menjadi pemenang kompetisi tahun ini Tapi eh tapi kecurangan kembali digunakan oleh Penatua Wasit di mana dia menebarkan racun ke hadapan muka dari King Chen Tian Cukup beruntung disini King Chen Tian bisa mengantisipasi racun tersebut dengan menggunakan kekuatan dari armor Wu Hun Momen ini pun pada akhirnya membuat Penatua Wasit mau tidak mau harus mengakui kekalahan keluarga Bai Li atas keluarga Chen Sekaligus mengumumkan Chen Tian menjadi jenius nomor satu Tampak semua orang begitu senang termasuk Luo Xi dan juga Chen Fan Tapi keadaan cukup berbeda terlihat dari beberapa keluarga lain yang masih tidak terima kalau keluarga Chen menjadi pemenang kompetisi tahun ini Begitu pula dengan keluarga Bai Li yang masih tidak percaya kalau ada jenius yang lebih kuat dari Bai Li Fang Su Kemenangan Chen Tian yang menjadikan dirinya sebagai jenius nomor satu ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys Mimin seleku penulis narasi, tukang voiceover, dan tukang edit video pamit undur diri Salam hangat, see you in the next video, bye bye guys, see you next week Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax